Menara Doa Sinatapan Menara Doa Sinatapan merupakan hasil karya putra Samosir yang telah sukses di perantauan yaitu Janes Sinurat. Janes Sinurat terinspirasi untuk membangun kampung halamannya dengan mendirikan sebuah menara doa untuk mendukung pariwisata Samosir. Beliau berkata, menara doa ini bukan milik saya sendiri, tetapi milik seluruh rakyat Samosir dan untuk wisatawan yang berkunjung. Tempat ini akan menjadi tempat berdoa dan menikmati alam Samosir. Janes berharap pemerintah Kabupaten Samosir dapat merawat menara doa tersebut sebagai ikon pariwisata. Sebanyak delapan orang pendoa akan tinggal menetap di menara dan melayani setiap pengunjung. Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Bupati Samosir pada saat itu mengaku salut dan berterima kasih kepada Janes Sinurat yang peduli dengan kampung halamannya. Beliau meminta doa hamba Tuhan agar Kabupaten Samosir semakin maju dengan pesona alam dan budayanya sehingga bisa menjadi kabupaten pariwisata yang berkelas internasional. Selamat menikmati alam dan budayanya sehingga bisa menjadi tempat berdoa. Tempat doa gimana maksudnya? Tempat doa, kalau parkir kan ada tempat parkirnya. Gak apa-apa ya, kerekam. Kalau apa? Menara doa. Menara doa. Jadi untuk doa untuk, kalau diatas kan salib. Jadi berarti untuk agama Kristen? Untuk semua. Loh kok bisa? Iya. Kan kalau katanya kalau agama Kristen itu hanya untuk Katolik. Jadi kalau kita ini bukan agama. Aga B, B, Metodis itu bukan agama kan. Tapi kalau yang disebut agama itu orang Katolik, saya juga baru tahu. Oh gitu? Iya. Dari mana itu ceritanya itu? Mereka tidak dibilang Kristen. Kalau kita kan Kristen kan? Iya, kita Kristen. Kalau mereka nggak Kristen. Iya, mereka bilang selalu Katolik. Iya, agama. Agama. Iya, agama Katolik kami. Jadi kalau kita kan orang Kristen. Orang Kristen. Kenapa dibilang Kristen? Kristen ini kan orang percaya kepada Kristus. Kristus, betul. Kalau agama kan bukan yang percaya kepada Kristus. Oh itu perbedaannya. Iya. Iya kan? Agama kan nggak semua agama yang percaya kepada Kristus kan? Iya. Tapi kalau Kristen udah jelas. Nantinya percaya kepada Kristus. Terus ini, masalah rumah ini? Iya, kalau rumah ini khusus untuk menara doa apa? Nah, untuk menara doanya orang, maksud saya seluruh agama, hanya atau orang Katolik dan orang Kristen. Eh, agama Katolik dan orang Kristen. Orang Kristen. Orang Kristen, ya. Termasuk orang Katolik. Iya. Kalau orang Katolik juga berdoanya. Oh gitu. Karena menara doa. Namanya pun menara doa. Tempat berdoa. Iya. Jadi kalau udah sebut menara, datang, tidak datang ke orang, inilah berdoa. Ibarat tau, aku udah sering datang ke Samo Seri ini. Ibarat tau ada menara doa ini. Ini baru dibangun ya, Pung ya? Kalau dibangun mulainya 2013. Oh gitu. Ya, di resmikan 2016. Oh, 2016 baru ya? Berjalan. Dari 2015 sudah ada. Oh. Siapa? Pemerintah Kabupaten Simak Toba ya? Ini pribadi. Bapak General Janis. Oh, pribadi. Bapak General Janis Sinurat SH. Iya. Oh, pribadi. Jadi, kalau mau berdoa, di mana tempatnya, Pung? Di mana? Di atas. Boleh masuk, nggak boleh? Boleh, Pung. Khusus untuk doa, Pung. Ini lepas, ya? Iya. Biarlah orang yang mencari Tuhan. Oh. Iya, kan gitu. Karena udah capek Tuhan mencari orang, tapi orang nggak mau juga pendiri sama Tuhan. Iya, Tuhan. Biarlah di kondisi dan posisi seperti ini, orang cari Tuhan. Kalau selama ini kan Tuhan yang cari kita. Iya, sih, betul. Kalau Pung sendiri baru apa? Saya harap Cina. Oh, harap Cina. Tapi nggak boleh ya, Pung. Dari rekam. Ijin ya, Pung. Oke, lanjut-lanjut. Oh, kata-kata biji. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati